Untuk membahas panasnya penentuan susunan kabinet baru Jokowi dulu setelah bergabung bersama kami Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Nur Assalamualaikum, selamat malam Pak Prof Firman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Prof Firman, yang jelas pertemuan tadi Pak Jokowi maupun Pak Prabowo Sumring Yang jelas yang mengundang adalah Pak Jokowi, kemudian keduanya kompak menggunakan baju berwarna putih Apakah kekompakan ini menyiratkan bahwa Gerindra akan masuk dalam proyeksi kabinet Jokowi? Dari warnanya menyiratkan memang demikian saya kira Dan itu juga bisa ditangkap dari gestur Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi Bahwa kelihatannya kedua tokoh ini akan bekerja sama, bahu-membahu Di dalam kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi Sehingga nampaknya ini mengungkap sebetulnya apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu Mengenai kemana arah rekonsiliasi di antara kedua tokoh Nampaknya dalam waktu dekat akan terjawab bahwa itu berarti akan masuknya Gerindra dalam jajaran pemerintahan Jokowi Dan juga nampaknya sama dengan Demokrat bahwa kedua partai ini akan menjadi partai yang loyal terhadap pemerintah Oke, pos mana yang berpotensi akan diisi baik itu Gerindra maupun Demokrat? Saya kira pos-pos yang akan diberikan adalah sesuai dengan proposal yang disampaikan oleh Gerindra Dan nampaknya akan mengarah ke sana Ada kemungkinan pos seperti Menteri Pertahanan gitu ya Tapi terlepas dari itu pasti proposal itu akan mengarah pada posisi yang dianggap memang sesuai Dengan tokoh-tokoh yang nantinya akan disodorkan oleh kedua partai itu Jadi sesuai dan saya kira salah satunya adalah tentu saja AHY Kita lihat nanti AHY akan dianggap pas di posisi mana Karena memang ini juga bagian dari investasi politik dari kedua partai Agar pada kontestasi di lima tahun berikutnya Mereka sudah punya semacam tabungan politik dengan bergabung di dalam pemerintahan Yang menurut mereka akan nampaknya lebih menguntungkan ketimbang berada di jajaran oposisi Termasuk misalnya dengan posisi-posisi yang dianggap baik itu bagi masing-masing partai Apakah Gerindra atau Demokrat Mereka bisa menunjukkan performa kepada rakyat secara langsung Atau juga dengan networking pemerintah yang mereka kemudian kuasai Akan bisa bergerak secara lebih lincah untuk kemudian menarik perhatian masyarakat dari posisinya itu Dan juga terkait juga saya kira dengan komitmen pada saat kampanye ya Untuk berkiprah dalam suatu bidang yang memang kelihatannya mereka memimpikan itu Untuk kemudian diraih dan kemudian bisa bekerja di sana Jadi saya kira akan pada posisi-posisi yang memang mereka merasa nyaman di situ Oke, jadi setelah pertemuan ini apakah ada indikasi bahwa rombak ulang nama-nama yang sudah disusun sebelumnya Juga itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Kira-kira posisi strategis mana yang diincar oleh masing-masing ketua umum partai politik Ya itu tentu saja ada kesepakatan yang harus dikocok ulang ya Dan kelihatannya juga pasti ada semacam resistensi di situ Tapi ya kalau kita lihat dari gesternya kelihatannya untuk Gerindra itu akan mengarah pada Ada posisi yang bersifat pertahanan keamanan dan juga hal-hal yang terkait dengan masalah yang konkret di masyarakat Bisa misalnya pertanian dan juga untuk AHY saya kira akan terkait dengan masalah yang sifatnya kepemudaan Dan juga bisa juga masalah yang terkait dengan kesejahteraan dan semacam itulah Apakah artinya proporsi profesional ini akan dipangkas demi mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik Untuk mengirimkan utusannya di dalam kabinet Jokowi? Ya kalangan profesional nampaknya harus menunggu sampai deal yang memang betul-betul final Meskipun sebetulnya kalau dari hasil pertemuan kemarin pun sebetulnya belum betul-betul final ya Tapi nampaknya akan ada 1, 2, 3 kursi yang memang harus diberikan kepada partai politik Dan ini berarti posisi kalangan profesional itu harus bisa menunggu ya Karena ini nampaknya kalangan profesional ini akan menjadi bagian yang harus terakhir setelah kompromi-kompromi politik ini dilakukan Prof. Irman sebetulnya marak desas-desus tentang posisi menteri Barangkali juga Anda sudah mendapatkan whatsapp ataupun chat begitu susunan nama-nama menteri Namun beberapa diantara yang menarik adalah posisi menteri dalam negeri misalnya Ini disebutkan akan menjadi ajang perubutan karena ini bisa jadi investasi untuk Pilpres 2024 Benarkah demikian? Iya kalau dari indikasi yang selama ini terjadi adalah Aparat birokrasi kerap tetap masih digunakan sebagai bagian dari mesin politik Dan itu tampaknya menjadi satu hal yang diincar oleh partai-partai Mengingat memang sangat strategis sekali posisi itu Nah kita bisa lihat bahwa sulit sekali mengalahkan incumbent Karena memang mereka punya kekuatan yang salah satunya adalah berasal dari jajaran birokrasi Nah dalam hal ini memang dengan jajaran yang dimilikinya Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat-sangat atraktif bagi partai politik untuk dikuasai Karena ada potensi mengarah ke sana Jika komposisi ini tidak berubah dengan perhitungan gerinda dan demokrat ada dalam kabinet Jokowi Apa eksesnya bagi roda pemerintahan dan juga iklim demokrasi? Nah itu dia Memang ini nampaknya menjadi kontradiktif ya Mudah-mudahan tidak terjadi Yang kelihatannya akan terjadi dengan masuknya dua partai lagi dalam jajaran Jokowi Jelas akan menciptakan strong and solid government ya Karena berarti tambahan kekuatan di parlemen untuk melindungi dan menopang pemerintahan Jokowi Namun mudah-mudahan hal ini tidak berujung pada terciptanya politik kartel Atau meningkatnya potensi oligarki Mudah-mudahan tidak seperti itu Melainkan suatu pemerintahan yang memang efektif Efektif di dalam menyelesaikan banyak PR Yang masih ada hingga saat ini di Indonesia Termasuk masalah ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain Dan di sisi lain tidak mencederai semangat demokrasi Artinya bertumpuknya kekuatan di dalam genggaman Presiden Harusnya tetap menjadi kekuatan bagi rakyat itu sendiri Untuk tetap selalu didengar dan disalurkan aspirasinya Selain itu kita juga berharap bahwa prerogatif Presiden ini juga bisa digunakan dengan baik Untuk memilih orang yang tepat di tempat yang tepat Terima kasih sekali lagi Prof Firman Nur dari Lipi